musik 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 Pak Eko apa kabar? baik kita ketemu lagi di tempat yang saya gak tau kayak terpanggil terus kalau ke Jogja mesti pengen kesini gak hanya pengen ketemu Pak Eko tapi menikmati suasananya ini panggilan alam itu Pak Eko bisa kemudian memilih untuk stay disini atau disekitar ini apa yang membuat Pak Eko? sebenarnya kebetulan ketika itu kami tinggal di di Jogja di pinggiran kota Jogja itu sudah 30 tahun tahun 88 sampai 30 tahun kemudian ya dulu di pinggir sawah tiba-tiba sekarang lama-lama sudah jadi penuh di perumahan yang yang padat itu istri saya merasa kok kurang nyaman lagi dia senang tanam-tanam gitu lalu ya udah coba kita cari ke pinggir gitu pilihannya gulonprogo kenapa gulonprogo? yang relatif tanahnya masih murah dan agak sepi kalau di Sleman kan mahal ya kalau bantul mungkin juga sudah mulai ya mahal gitu gulonprogo gulonprogo terusnya jadi nanti ya kebetulan dapat tanah di Desa Gedondong itu tujuh tahun yang lalu ya tanahnya nggak di pinggiran desa menghadap tanah khas desa Kita mulai pelan-pelan mengembangkannya disitu dengan mindah struktur-struktur lama, pemenang lama. Hal yang menarik yang saya pelajari di desa itu, desa ini sangat sederhana. Dan kalau kita memutuskan sudah tinggal di desa, ya lifestyle-nya mesti menyesuaikan orang desa. Di desa itu tidak punya pembantu seperti yang teman-teman di kota. Jadi kita harus melakukan apa-apa sendiri seperti tetangga-tetangga yang lain. Termasuk menyapu. Itu kayak kalau saya lihat di Instagramnya Pak Eko, kalau Pak Hagi itu kan kayak momen untuk meditasi, kesadaran, dapat sesuatu yang... Sangat menyenangkan untuk saya. Selain menyapu, kita mengenal lingkungan, melihat irama alamnya. Dan mencoba merubah pola pikir yang daun kering itu bukan sampah sebetulnya. Karena pohon itu memiliki iramanya sendiri dan tidak pernah menganggap daun itu sampah. Siapa yang menganggap daun itu sampah? Hanya manusia saja seperti itu. Saya mencoba dengan itu sambil belajar makhlak rapi itu, mencoba membuat sesuatu dengan daun itu. Dengan daun-daun yang dianggap sampah itu. Nah sehingga sedikit menggeser pemaknaan daun itu bukan sampah tapi art material. Jadi kita bisa jadi karya. Walaupun sementara, tapi itu juga menjadi self-rewarding activities untuk saya. Sampai nyapu, kita bisa gitu relax beli ini di foto dan menyenangkan untuk saya. Sangat-sangat refreshing. Karena niatan awalnya memang untuk belajar sebetulnya. Jadi pindah ke desa untuk belajar lebih dekat dengan alam. Karena saya ya beberapa tahun ini kan selalu bicara tentang lokalitas tapi tinggal di kota. Otak-tak saya kurang ya? Iya, selalu berjarak begitu. Nah dengan tinggal langsung di desa, di antara alam, kedekatan dengan itu, itu ada proses-proses belajar saya kira. Dan ya ada banyak hal yang baru dan saya pikir memang harus menyesuaikan itu. Ketika kita masuk dan menjadi bagian dari alam itu berbeda dengan melihat alam lebih dari sisi semacam view atau pemandangan indah saja. Dan saya menyadari bahwa kegiatan-kegiatan domestik sesehari itu cukup time consuming. Jadi orang desa tidak bisa disebut orang desa itu nganggur atau malas. Banyak sekali kegiatan yang harus dilakukan sendiri dan itu membutuhkan waktu banyak. Entah perkara kayu bakar, entah perkara air, entah perkara membersihkan dahan-dahan, daun-daun, dan ya banyak kegiatan yang lainnya. Dan orang desa muncul itu ya, authenticity-nya? Saya kira orang desa karena hidup bersama dengan alam sudah sejak dulunya, dia tidak pernah mengeluhkan tentang alam ya. Itu saya kira menerima alam dan hidup di dalamnya itu sudah yang build in itu, embedded kesadaran itu. Mungkin agak beda, saya bayangkan gini. Kalau hujan, bayangan kayak orang urban, hujan itu membuat saya jadi memorinya takut, traumatik. Tapi kalau orang desa mungkin beda ya, karena dia merasa ini bagian dari alam. Ya itu bagian dari iramanya, memang ini musim hujan, ini musim ini, musim ini, itu part of the nature, karakter dari itunya. Dan itu sudah ada siklusnya, ya kita tidak bisa mengontrol semuanya. Dan ada banyak hal yang di luar kita. Jadi bahwa kita merasa dengan teknologi yang kita miliki, kita bisa mengatasi mereka. Kayaknya tidak sepenuhnya benar yang seperti itu. Itu tercermin juga dengan karya-karya apa, Eko? Sedikit banyak menjadi lebih konsius. Jadi saya sering mengatakan bahwa arsitektur adalah sementara. Jadi kesementaraan itu menjadi penting dalam berarsitektur. Karena dan relasi terhadap site, terhadap tanah. Saya melihat tanah itu sesuatu yang sangat tua sekali, seumur bumi ini. Dan akan selalu ada. Sementara arsitektur itu datang dan pergi. Hingga sebentar dan mungkin akan hilang. Ya sementara itu bisa tiga tahun, bisa sepuluh tahun, bisa seratus tahun, bisa seribu tahun. Tapi tidak akan pernah lebih tua dari buminya. Nah relasi atau pemahaman ini, saya pikir menjadi lebih punya kesadaran bahwa kita berarsitektur atau sebagai arsitektur sebaiknya harus tahu diri. Kita ini menaruh sesuatu di tempat yang sangat tua dan punya peran yang sangat luas dengan sekitarnya. Jadi upayakan untuk menaruh sesuatu yang seperlunya saja atau merubah seperlunya saja. Jangan membuat jejak yang permanen kalau bisa. Ya semacam itu. Nah itu terjemahan dari pengurauan Pak Eko pada sesuatu yang sifatnya lebih dulu ya. Dan juga lebih seperti tanaman ya. Jadi juga ada peran take and give-nya dan malah sebaiknya giving back. Tidak taking out too much ya. Karena sering orang lihat kan Pak Eko punya pendekatan ya kalau membangun ada tanaman yang sudah hadir di situ atau mungkin ada sesuatu yang sudah ada di situ itu dipertahankan. Itu bagian dari pengurauan itu. Karena kita datang belakangan dan kita tidak tahu alasan semuanya kenapa pohon ini ada dan apakah pohon ini mempunyai peran terhadap sekitarnya yang lebih luas. Jadi sebaiknya tidak diganggu terlalu banyak. Kesadaran Pak Eko soal arsitektur yang sementara itu tumbuh ketika awal pendidikan itu atau belakangan atau ada pengaruh dari yang lain? Mungkin saya lalu lebih bisa mengartikulasikan. Kalau dulu kan mungkin kesementaraan dengan bahan yang ini ya karena budgetnya minim dan seperti kepepet seperti itu. Tapi belakangan saya tahu ini bukan persoalan budget. Tapi sebenarnya ada value yang diperjuangkan. Memang kesadaran yang di sini. Memang tidak mau merubah. Memang mau menerima. Dan karena melihat ada banyak hal yang memang sudah baik. Orang menyebut sebagai hamamayuhayuning bawono. Jadi sikapnya tidak lalu melihat, Wah ini kok gini kok gak ada apa-apanya kok masih raw mentah harus dirubah. Tidak. Justru ini sudah baik. Yang baik yang seperti apa kita garis bawahi. Dan kalau mau nambah ya tambahlah sedikit. Tapi yang tidak merubah terlalu banyak. Dan tidak membekas terlalu banyak. Jadi awal-awal yang dianggap lo budget, tapi sebenarnya dibalik itu ada value yang lebih gede ya. Untuk membuat sesuatu wajar lah ya. Dengan situasi. Ya ada kebenaran yang dimunculkan. Karena kalau tidak kan, ya ini lagi-lagi sebenarnya kalau dilihat kerangka besarnya ya, saya sedang membangun argumen untuk mencari alternatif dari dogma-dogma urban industrial. Saya mencoba mempertanyakan itu. Bagi alternatif. Untuk bagaimana yang lebih match, yang lebih bisa bertanggung jawab, yang lebih benar. Ya karena kita bicara tentang sustainability dan seterusnya. Saya sendiri kok merasa bahwa akar dari pemikiran sustainability itu bukan pada yang teknikal saja. Tapi justru terlebih pada value. Itu biasanya lebih kokoh sih kalau ada value yang melandasi, dia akan bertahan dengan lebih panjang ya waktunya. Mungkin saya menjadi lebih conscious dalam eksperimen, yaitu mencari possible architecture, rural architecture language. Jadi mencari kemungkinan bagaimana berbahasa arsitektur di desa yang tidak mengikuti yang tadi istilahnya estetika urban industrial. Menurut saya itu penting. Karena persepsi orang sebetulnya melihat desa itu sebagai belum kota sehingga harus dikotakan. Seolah-olah ada pemahaman bahwa kesejahteraan itu hanya ada di kota dan kalau desa ingin sejahtera, dia harus menjadi kota. Saya agak menyaksikan itu. Karena desa menurut saya memiliki hal-hal yang sudah baik, jauh baik, lebih baik dari yang di kota. Dan tidak perlu menjadi kota atau dipaksa menjadi kota. Sehingga untuk mencari ungkapan yang modern secara arsitektural, mesti juga dicari apa yang khas desa. Jadi saya sering kuyon mengatakan bentuk-bentuk ini adalah untuk merayakan kendesoan. Tapi itu ada nilai-nilai yang baru tentang kenyamanan, dan kedekatan dengan alam, dan kalau orang mengkaitkan sekarang dengan green architecture atau green design, menurut saya, saya merasa in line dengan itu bahkan lebih maju. Karena hidup dan merayakan kendesoan itu ya? Iya, dan juga begini, ketika di kota dipersepsikan misalnya green architecture atau green design itu pada batas dirinya sendiri, dia mengklaim ini green, tapi masih dalam tapaknya sendiri. Menurut saya, the real green atau sustainable architecture, it should be part of the universe. Jadi tidak terkungkung di satu wilayah. Tidak memisahkan diri, malah out of the grid sebenarnya. Ya gimana kalau semakin memisahkan, semakin mengisolasi, semakin tidak menyatu dengan alamnya. Semakin tidak autentik sebenarnya. Dan desa itu melakukan itu dengan keluasannya. Iya, secara sosial juga, secara network. Misalnya tukang, tukang juga mengambil dari desa sini, desa sekitarnya, material juga dari sekitarnya. Dan semuanya juga yang punya gawe atau yang berkait dengan rangkaian produksinya ini semuanya. Bukan cuma kita maunya ini. Saya enggak bisa mengontrol semuanya dengan tukang yang seperti ini, dengan skill set yang seperti ini, material yang seperti ini. Ya itu bagian dari itu. Ketika ngobrol dengan tukangnya, oke, begini kan gitu. Tapi dia bilang, ngetan maun lah. Kayaknya begini lebih oke. Lebih oke. Ya sudah. Itu kan berarti ada keinginan atau kesadaran dalam diri untuk menurunkan ego juga ya Pak Eko ya. Kan kita punya banyak, lalu menghadapi realita yang berbeda. Kalau itu saya sudah agak lama, saya merasa bahwa arsitektur hanya alat dan dia harus menjadi resultant dari banyak aspek seperti itu. Dan arsitektur hanya salah satu komponen di situ. Tapi bukan berarti lalu tidak bertanggung jawab terhadap hasil, tapi kita menyadari bahwa variabelnya banyak. Dan setara, karena ketidakadilan itu saya sudah merasa agak lama. Ketidakadilan soal? Dalam arti peran. Jadi arsitektur sebagai proses itu selalu kolaboratif. Tapi kalau ada karya yang mendapat penghargaan arsiteknya, yang mendapat publikasi, arsiteknya nggak bisa mengerjakan dengan tangannya sendiri. Siapa yang berpeluh menggali dan mengangkat ini, itu, dan berpanas-panas terus, itu karya mereka sebetulnya. Kalau menghadapi klien yang butuh kepastian-kepastian dengan ukuran-ukuran yang lebih kalkulatif gitu, gimana Pak Eko? Nah, ini memang mungkin ini juga tidak ada satu obat untuk semua jenis penyakit. Mungkin pendekatan ini juga tidak selalu cocok untuk semua jenis proyek. Mungkin antara klien dan arsitek juga harus saling memilih. Antara jenis proyek dan pendekatan itu juga harus match juga. Karena kalau nggak match, emang akan jadi persoalan terus-menerus di awal atau bahkan sepanjang perjalanan itu. Ketika gagasan awalnya dan mekanisme kerjanya memang belum menjadi kesepakatan, ya itu akan terus benturan-benturan terjadi. Terutama kaitan dengan pengetahuan tentang alam. Ini kita kan sangat minim sekali. Padahal hidup bergantung dengan alam. Saya nggak tahu ada sekolah pawang hujan atau nggak ya. Yang jelas ada perkumpulannya sih Pak Eko. Perkumpulan pawang hujan. Saya pernah waktu di istana sering sekali pakai jasa pawang hujan kalau mereka ada kegiatan gitu kan. Dan ada yang bisa memastikan bahwa nanti tidak akan ada hujan gitu ya. Ternyata itu logik dan... Tapi kalau kita lihat itu dari sisi as a knowledge. Menarik kan? Iya. Itu sebuah apa ya mungkin di luar logik atau di luar metode penelitian sekarang ya. Sekarang menjadi itu kloning atau apa itu kan karena beyond our knowledge. Tapi ketika itu bisa dijelaskan. Dan saya kira mesti dijelaskan. Bisa. Tahu orang bisa membuat hujan buatan misalnya dengan garam dan seterusnya. Mestinya. Dan mungkin ada yang lain. Yang di sungai membaca arus, memanggil ikan, dan ada banyak yang lainnya. Yang nepuk-nepuk air itu semua. Kalau dilihat di pedalaman-pedalaman itu kan dilakukan ya. Knowledge-nya ada, tapi memang beyond urban knowledge lah ya. Kita mengalami reduksi dan penyempitan yang luar biasa. Motivasinya begini, saya sebagai arsitek kan banyak ngomong tentang lokalitas, tapi tinggalnya di kota itu tadi. Dan saya merasa saya harus belajar dari tangan pertama, bagaimana mengalami lah misalnya arsitektur kayu itu seperti apa. Itu saya tinggal di arsitektur kayu. Apa plus-nya, apa minus-nya, yang seperti itu. Supaya tidak berjarak jauh ya? Iya. Dan tidak hanya membicarakan itu tanpa mungkin menghayatinya. Seperti itu. Jadi pamresnya sebetulnya ingin belajar dari tangan pertama. Itu saja. Kayak ada perasaan yang tidak nyaman kalau mengatakan sesuatu, tapi kita nggak melakukan sesuai yang kita katakan. Iya. Semacam kita nggak lengkap, semacam katanya-katanya. Nggak otentik juga ya? Iya, itu betul. Dan kembali ke desa kayak memulihkan otentisitinya itu ya? Dan kadang-kadang orang bilang, wah enak ya sudah. Hampir pensiun, liburan di desa terus. Enggak. Enggak, pensiun. Saya sedang sekolah ini di desa, saya belajar lagi di desa. Jadi nggak romantisme seperti layaknya orang membayangkan, tapi ini justru panggilan untuk menjadi otentis ya? Liburan santai. Jadi ini proses belajar lagi. Jadi saya merasa saya sekolah di situ. Dengan tetangga yang begini, oh ini bisa dimakan, ini nggak. Ini yang tumbuhnya searah jarum jam ini boleh dimakan, yang melawan jarum jam ini beracun, dan bagaimana itu pengetahuan seperti itu. Itu Pak Eko baru dapat ketika di desa itu ya? Ini lihat ini pohonnya, kalau ini daun pohon pisang, misalnya ini pisang, nanti muncul daun kecil, nah sebentar lagi jantungnya keluar berbuah. Bagaimana literatur bisa cari ya seperti itu? Dan itu butuh pelibatan yang luar biasa dengan alam itu ya tadi. Itu kalau ngobrol dengan petani gitu. Ah, seperti dikuliahin. Lihatnya gini, lihatnya gini. Itu ada sikap batin yang agak melawan nggak Pak Eko? Karena kan kita ngerasa kalau datang dari luar, atau berpendidikan, datang ke sebuah wilayah, dan kita harus mendengarkan sesuatu, dan kita menerima sesuatu itu yang kayak... Nggak, itu beban itu, mungkin karena saya sudah tua ya. Beban itu sudah saya selesaikan ya. Jadi saya bisa membuang gelas saya, saya kosongkan gitu loh. Tetapi isi. Wah, itu butuh keberanian yang luar biasa ya, teman-teman, buang gelas ini jadi kosong. Tidak juga, sesuatu yang banyak biasa. Saya ke pasar, saya ngobrol, nggak ada yang tahu saya ini apa arsitek atau dosen, dan itu nggak masalah. Temu teman baru, ngobrol. Itu guru-guru saya di pasar. Jadi sudah melepas semua identiti atau hal-hal yang melekat sebelumnya, dan terbuka dengan yang baru. Dan mengasihkan itu. Kita menjadi bukan siapa-siapa, tidak ada beban, dan kita bisa belajar dari siapa saja. Kayak curiosity-nya dibangun lagi. Jadi kayak anak kecil lagi. Iya, betul. Dan tanpa beban. Mengasihkannya belajar kan itu sebenarnya? Ada curiosity-nya. Tidak mikir gengsi atau siapa. Semua, saya bilang, semua yang saya temui itu guru-guru saya. Sehingga sikapnya ya bukan dengan tinggi hati, tapi dengan kerendahan hati, mendengar mereka sebagai orang yang punya value untuk kita. Dan senyatanya mereka memang lebih punya pengetahuan. Saya hanya tahu sedikit arsitektur saja, Pak. Sebenarnya kehidupan itu sangat luas. S Corona. Sampai jumpa di video. Sampai jumpa di video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.